Eh masa iya Allah kehabisan duit gitu? Masa iya gitu Allah tuh habis stoknya, khizanatullahnya tuh habis? Lama saya pikir, masa iya sih? Nah orang mungkin, tanda kutip ya, harus tumpus lumus untuk dapatkan sesuatu. Kita tuh bisa dapat dengan cara yang mudah. Itu yang disebut oleh Rasulullah atas suku dunia wahiyarogimah. Dunia datang kepadamu dalam keadaan dunia itu inna. Ini ayatnya. Jadi ada kalimat ini ma'akum. Ini waktu itu saya, gimana memahami inni ma'akum? Oh ada hadisnya yang mengatakan, kalau orang itu beriman, bertakwa, maka aku akan jadi mata untuk dia melihat, akan aku jadi telinga untuk dia mendengar, aku jadi kaki untuk dia melangkah, tangan untuk dia berbuat. Oh, oke. Inni ma'akum, Allah bersama orang itu. Ini sama dengan kata-kata intan suruh Allah. Surat 5 ayat 12. Kan saya dulu enggak STW ya bang kakak? Tetap lima waktu, cuma sholatnya telat-telat. Nah, memantapkan diri STW itu, ya salah satunya ayat ini 5 ayat 12 ini. La'in akum tumus sholatah. Jadi, bagaimana memasukkan jadwal sholat dalam rundown perjalanan keluarga? Bagaimana mengecek jadwal sholat setiap sekian menit, udah berapa menit lagi nih asar, berapa menit lagi zuhur. Ini masuk rundown, kita keburu enggak? Oke, kalau gitu kita jama' ya. Nah, gitu kira-kira. Sudah jadi diskusi keluarga. Jadwal sholat. Supaya apa bang kakak? Supaya Allah bersama kita. Ini ma'akum. Bukan inna allaha ma'akum. Ini kalimatnya, khotibnya. Apa? Mukhotobnya. Sorry, mukhotibnya atau pembicaranya. Al-khotib. Itu Allah langsung. Ini ma'akum. Sesungguhnya aku adalah Allah. Aku bersama kalian. Tapi pakai syarat. La'in. In itu menunjukkan harfu syartin. Syarat tentuan berlaku. S dan K. La'in. Akum tumus sholata. Wa atai tumus zakata. Wa amantum birusuli. Nah, ini dia. Wa azzan tumuhum. Wa akrab tumullaha ordon hasana. Coba. Saya ayah. Punya anak. Lalu ngomong sama anak saya. Bang Fayan. Ayah. Boleh pinjam duen gak? Orang yang lebih tinggi. Secara posisi. Meminjam. Sesuatu kepada anak. Itu benar-benar pinjam. Atau itu coding. Kalau saya dipondok ini. Sebagai pengasuh. Lalu saya ngomong sama wakil pengasuh. Bisa pinjam duen gak? Itu apa artinya? Coding itu artinya ngetes. Nyoba-nyoba. Budak-budak dipaham gak? Masa iya gitu. Allah itu minjam sama kita. Apa Allah kehabisan duet? Wa akrab tumullaha korban hasana. Dikasihnya zakat. Dikasihnya infak. Ada dikasih hadiah. Apa namanya? Zakat kan? Dibersihkan hartanya. Disucikan jiwanya. Ditenangkan hidupnya. Itu dikasih hadiah. Itu korban hasana gak? Masa korban hasana? Sekarang pertanyaannya. Akrab tumullaha korban hasana. Siapa yang dipinjamkan di dalam ayat ini? Yang dipinjamkan? Yang memberi pinjaman? Yang memberi pinjaman. Siapa yang memberi pinjaman? Hamba. Hamba kan kita kan? Betul gak? Aneh gak sih sebenarnya ini? Kalau akom tumus sholata wa atai tumus zakata wa amantum birusuli. Itu menurut saya yang kita sering dengar di ayat-ayat lain. Tapi saya mau fokus di kalimat akrad tumullaha korban hasana. Jadi infak itu untuk siapa berarti? Mulutnya bilang gitu. Begitu saldo udah masuk. Boleh nih ya ganti idung. Misalnya gitu kan. Kan gak mungkin ya. Saya tuh bacain ini nih abang kakak dulu tuh. Eh masa iya Allah? Kehabisan duit gitu. Masa iya gitu Allah tuh. Habis toknya. Khizanatullahnya tuh habis. Lama lah saya pikir. Masa iya sih? Terus ngapain lah pake kalimat wa akrad tumullaha korban hasana. Dalam istilah muamalah aidir. Apa istilah korban hasan tuh apa? Akadnya jual beli transaksi atau tolong menolong murni. Tak baru kan? Berarti itu kan tolong menolong kan? Maka prinsip dasar dari pinjam meminjam itu abang kakak adalah tolong menolong. Apa hadiah dari Allah setelah kita memberikan korban hasan kepada Allah? La ukaffiran na ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajerimin tahtihal anha. Ada dua hadiah besar dari Allah. Pertama diampunkan semua dosa. Abang kakak, kalau saya lah ya, disuruh milih di antara dua ini. Kalau masuk surga dengan diampunkan dosa, kalau suruh milih salah satu, abang kakak pilih yang mana? Kalau saya, boleh setuju boleh enggak. Saya lebih memilih di tahap awal yang depan mata sekarang ini. La ukaffiran na ankum sayiatikum. Karena kalau dimasukkan Allah ke dalam kategori orang yang diampunkan semua dosa, ini insya Allah khusnul khutimahnya dapat, alam kubur lepas, dan surga masuk. La ukaffiran na ankum sayiatikum. Itu Allah bukakan pintu-pintu ampunan. Dan itu kita sangat perlukan. Ada syarat dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita untuk sampai di zona Ada kata-kata la di depan itu menunjukkan sesuatu yang pasti. Bukan tidak. Sama kayak la insya kartu la azidannakum. La ukaffiran na ankum sayiatikum. Jama' sayiat. Semua kesalahan-kesalahanmu. Semua aib-aibmu. Semua dosa-dosamu. Semua aib. Salah khilaf yang pernah kau lakukan baik. Sengaja, tak sengaja. Masa lalu, masa depan. Yang dulu, yang sekarang. Semua Allah ampunkan. Semua Allah bersihkan. Lalu Allah masukkan kalian semuanya ke dalam surga. Di sini ada sifat Allah yaitu maha memaksa. Walaupun mungkin semua orang menganggap itu tidak mungkin diampunkan. Tidak mungkin dia dihapuskan. Tapi kata Allah. La ukaffiran na ankum sayiatiku. Wa la ukhilan na kun jannah tin tajrimintah tihal an-ha. Jadi waktu saya membaca ini ya bangkakak. Itulah yang saya bilang kemarin tuh. Saya datang ke Munzalan dulu 2012. Niatnya satu, pengen bertahun. Lalu dengan izin Allah. Perjalanan waktu. Allah takdirkan. Saya dapat rezeki. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Agak sulit menceritakan konsep rezeki. Yang disebutkan Allah. Seperti perdebatan Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang konsep rezeki. Masih ingatlah cerita anggur. Apa kata Imam Malik? Rezeki itu diantar. Kau tidak perlu kemana-mana. Kalau memang itu rezekimu dan kau tetap taat kepada Allah. Rezeki itu akan datang. Kata Imam Syafi'i. Tidak bisa gitu guru. Burung itu terbang dalam keadaan lapar. Dan kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Maka rezeki harus dijemput. Dua ulama besar ini. Akhirnya bersepakat. Untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pergilah Imam Syafi'i ke sebuah kebun mengambil upah. Bekerja di situ. Lalu mengambil rezeki. Bekerja keras dari pagi sampai sore. Lalu dapat upah. Upahnya merupakan buah yang beliau kerjakan. Karena yakin dengan teorinya. Dengan bersemangat Imam Syafi'i ini membawa buah tersebut kepada gurunya. Imam Malik datang. Wahai guru. Saya tadi pagi ngomong. Rezeki itu harus dijemput. Dan saya bekerja dari pagi sampai sore. Untuk mendapatkan rezeki. Dan saya dapat upah. Dari pekerjaan yang saya lakukan. Bagus kata Imam Malik. Bolehkah saya meminta buah ini wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i. Ya boleh masak guru. Makan guru. Makan. Satu. Enak. Makan. Dua. Mantap. Bahagialah Imam Syafi'i karena ngerasa fatwa dia? Benar. Lama-lama Imam Malik ketawa. Lalu mengatakan. Aku juga benar. Maksudnya. Aku dari tadi pagi. Tidak kemana-mana. Diam di sini. Dan aku memang pengen makan buah ini. Siapa yang antar? Aku. Kata Imam Syafi'i. Ketawalah mereka berdua. Bebeloan akhirnya. Itu orang berilmu. Walaku dekhilan nakum. Janatin tajri mintah tihal anhar. Jadi abang kakak. Tadi saya bilang Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Berselisih angle atau sudut pandang tentang rezeki. Begitu babnya diantar atau dijemput. Dua-duanya sama-sama benar. Maka abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah. Niatkan pertaubatan sebagai pembukaan. Jadi bukan taubat aja. Bukan. Tapi taubat dulu. Abang kakak yang suka dengan rezeki dijemput. Alhamdulillah. Tapi abang kakak sadar atau tidak. Kita sudah dapat banyak rezeki yang diantar. Nafas. Jantung. Hidayah. Itu rezeki yang sudah Allah kasih diantar. Jadi dua-duanya dapat abang kakak. Kita tuh dapat rezeki diantar. Dapat juga rezeki yang harus kita jemput. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Dilindungi Allah. Diberkahi Allah. Dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak. Yang halal dan berkah. Semoga kita semuanya mengakak. Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bisa terus berperasangka baik sama Allah. Bisa lebih takut kepada Allah. Melebihi aku pun. Tak boleh. Jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk. Kepada manusia. Ancaman manusia. Mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Semoga rasa takut kita kepada Allah. Lebih besar daripada aku. Semoga rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Lebih besar daripada apapun. Allah adziniya. Salih al-fatiha. Terima kasih. 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 Terima kasih.